Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan kembali lagi Membacakan suatu kisah misteri Yang kali ini baru judul tentang kisah Tumbal Janin Cerita kali ini ditulis oleh Maravilla Yang lainnya kalian juga bisa mengunjungi trade play user langsung Yuk daripada kita lama-lama Daripada kita merasakan bagaimana ceritanya Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Namun sebelum itu semua nama sudah disamarkan ya teman-teman Karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama juga Yuk mari langsung saja kita menuju ceritanya Perhatikan baik-baik Karena ceritanya akan segera semulai Hari ini keluarga istriku datang ke rumah untuk menghibur istriku yang sedang berduka Ya istriku baru saja mengalami keguguran untuk yang sekian kalinya Ya karena dia mengalami keguguran itu beberapa kali Membuat dokter harus mengangkat rahimnya yang sudah tidak tertolong lagi Karena istriku sering mengalami keguguran itu Istriku bernama Narti Keluarganya yang datang ke rumah adalah Mia adik kandung istriku Ibunya dan dua orang keponakan Anak dari kakak kandung istriku yang berumur 4 dan 6 tahun Baru kali ini rumahku terasa sangat hangat dan juga ramai Karena biasanya kami hanya tinggal berdua saja di rumah yang besar ini Mia adik istriku yang sangat sabar merawat Narti Dan kedua keponakannya yang masih kecil itu Sudah satu minggu mereka tinggal di rumahku Besok rencananya mereka akan kembali ke kampung Akan terapi Aku meminta kepada Mia Untuk tetap tinggal disini Membantu menjaga kakaknya Yang masih larut dalam kesedihan Mia menyetujuinya Dan tinggal bersamaku Menjaga kakaknya Serta membantuku mengurus warung Dalam waktu sekejap Dia menjadi primadona di warung Banyak sekali pegawai dan pelanggan Yang datang terpesona dengannya Dia tidak cantik Tapi senyumnya manis sekali Dengan tutur kata yang lembut Empat bulan sudah berlalu Ada keanehan di dalam tubuh Mia Perutnya mulai membesar Membuatnya terlihat berbeda Narti yang melihat perut adiknya itu pun membesar Yang menemukan kembali kesadarannya Mengetahui bahwa Mia Tengah mengandung Narti dengan sadar Dan juga sabar Merawat Mia dengan penuh kasih sayang Narti tidak pernah menanyakan Siapa yang telah mengambili adik kesayangannya Narti hanya fokus pada bayi Yang ada di dalam kandungannya itu Semenjak itu Mia tidak pernah keluar dari rumah Membuat beberapa orang Menanyakan keberadaannya kepada aku Aku hanya bisa menjawab bahwa Mia Sedang sakit dan hanya bisa terbaring Di atas tempat tidur Aku hari itu pergi Untuk bertemu dengan dukun Di pesisir laut selatan Aku mengetahui tentang dukun tersebut Dari sahabatku Yang sesama penjual mie ayam Putus asa dengan keadaan Dan membuatku pergi Menemui sang dukun Untuk meminta penglaris Agar membuatku menjadi orang kaya Dengan cara instan Tanpa sepengetahuan arti Aku bertemu dengan sang dukun Dan kami pergi berjalan Ke pinggir pantai Aku menemui sang dukun Duduk bersila di antara Batu karang yang menculan Dan memecah ombak Ombak-ombak besar yang datang Membuatku merinding Ketika melihat ombak itu Mengatap batu karang di depannya Jangan pernah mengangkat Kepalamu ketika mencium Pau melati Pantang hukumnya Ucap sang dukun Sebelum duduk bersila Di atas Bebatuan besar itu Aku bertemu dengan Penguasa laut selatan Aku hanya terdiam Mendengarkan sang dukun Di depannya Berbicara kepada Sang penguasa laut selatan Suaranya terdengar lembut Tersamarkan Oleh suara ombak Yang pecah Terlihat beberapa Pasang kaki Di depannya Dan salah satunya Mendekat ke arahku Terimalah ini Kembang melatih Penghias rambutku Jaga baik-baik Maka aku akan Memberikan kemakmuran Suaranya terdengar Berisik Tepat di telingaku Padahal kakinya Terlihat jauh Di depan Sang dukun Sepasang kaki Yang mendekatiku Bukanlah Sang penguasa laut Aku mendapatkan Kebang melatih Yang menghiasi rambut Sang penguasa laut selatan Aku tetap Menundukkan wajahku Nyalinya Menciut Mencium wangi Yang semerbak Dan seketika Keadaan di sekeliling Berubah Taruh kebang melatih Ini Di dalam air jernih Jangan lupa Tambahkan kebang melatih Dari pasar Jika kebang melatih Yang lainnya Sudah mulai layu Kamu harus Menggantinya Dengan kebang melatih Dan air yang baru Taruh kebang ini Di dekat tempat tidurmu Aku akan datang Kembali ketika Waktunya tiba Ucap sang penguasa Laut selatan Sementara aku Hanya bisa Menganggukan kepala Tanda mengerti Setelah Keadaan kembali normal Sang dukun Membalikan badannya Menghadap ke arahku Kamu bisa Mengambil beberapa Kembang melatih itu Jika kamu Tidak suka Dengan orang lain Kamu Lembarkan saja Kembang itu Ketanahnya Maka Masalahnya Akan selesai Ucap sang dukun Menambahkan Aku pun Menganggukan kepala Tanda mengerti Sepulang dari Laut selatan Aku kembali Membuka warung Mie ayamku Dengan Bekal kebang melatih Yang didapat Dari laut selatan Aku menaruh Kebang melatih Pemberian Penguasa laut selatan Di dalam Bas komperisi air Aku diwajibkan Membeli Kebang melatih Yang banyak Untuk mencampurkannya Dengan kebang melatih Yang didapat Kemarin Kebang melatih Yang dibeli Di pasar Akan layu Setelah dua hari Dan hanya Tersisa satu Kebang melatih Yang selalu segar Ya Bunga Yang didapat Dari laut selatan Selalu segar Dan wangi Baunya Malam itu Aku mendengar Suara gemberincing Kakek kuda Aku terdiam Mendengar Dengan seksama Aku merasa Heran Pasalnya Di sekitar tempatku Tidak pernah ada Kuda lewat Lagipula Ini kan sudah malam Aku menatap Jam yang berada Di dinding Jam Sebelas malam Aku yang merasa Heran pun Mengintip Dari balik jendela Dua ekor kuda Gagah Berwarna putih Menarik sebuah Kereta kencana Kereta itu Sangat bagus sekali Berwarna Keemasan Dihias Dengan beberapa Bunga Yang tergantung Di beberapa sudut Kereta tersebut Ada Seorang wanita Cantik Yang duduk Di belakangnya Wanita itu Menggunakan Pakaian khas Kerajaan terlihat Anggun Dengan garis Wajah tegas Tiba-tiba Langkah kaki Kuda itu Melambat Dan berhenti Tepat Di depan rumahku Wanita itu Menolak ke arahku Seolah dia Sudah mengetahui Kalau aku Telah Mengintipnya Dari balik Jendela Sedari tadi Senyum Mengembang Di bibir Wanita cantik itu Dengan anggun Dia pun Melangkah turun Dari kereta tersebut Aku terkesima Melihat Kecantikan wanita itu Wanita itu Benar-benar Sangat cantik Dia mengenakan Baju Seperti pada Kerajaan Zaman dulu Yaitu Saman Kerajaan Jawa Yang sangat indah Kembennya Berwarna merah tua Dipadukan dengan Gain jarik Yang di bagian Bawahnya Promotif batik Dengan dihiasi Sedikit warna Merah tua Pada bagian lehernya Terdapat selendang Yang melinggar Hingga mencuntai Ketangannya Rambut panjangnya Dihiasi oleh Bunga segar Pada bagian Telinga Dan sekitarnya Wanita itu Berjalan dengan Anggun Menuju masuk Ke arah rumahku Aku terkesima Melihatnya Seakan-akan Aku terhipnotis Akan kecantikannya Membuatku bangun Dan melangkah berjalan Membuka pintu depan Wanita itu Sudah berada Tepat di depan Pintu rumahku Ketika aku Membuka pintu rumahku Angin berhembus Ke arahku Dengan hembusan kencang Saat itu juga Bulu halus Di seluruh badanku Berdiri Menasakan hembusan Angin Secara tiba-tiba Hidungku Menangkap Bau wangian Yang sangat Menyejukkan Mataku terpejam Seketika Dan menghirup Udara Dalam-dalam Untuk memaksakan Sensasi harum Yang sangat Menenangkan Aku utusan Nyiratu Aku datang Diperintahkan Untuk mengambil Persembahan Untuknya Ucap wanita itu Dengan suara Yang lembut Dengan senyuman Yang menghiasi Wajahnya Yang sempurna Aku terdiam Berusaha mencerna Ucapan wanita itu Aku tidak mengerti Maksud Ucapan wanita itu Tapi Aku mengenal Nyiratu Maksudnya Persembahan apa Tanyaku Dengan wajah Kebingungan Wanita itu Hanya tersenyum Melihat ke arahku Dan mengarahkan Telunjuknya Menempel Di bibirku Jari itu Sangat wangi Dan halus Membuatku Kembali lupa Dengan segalanya Aku hanya Terdiam Mematung Di pinggir pintu Depan rumahku Kecantikannya Sungguh Membuatku Tidak berdaya Wanita itu Berjalan dengan Anggunnya Memasuki rumahku Beberapa saat Kemudian Wanita itu Kembali berjalan Menghampiriku Dari dalam rumah Dengan anggunnya Aku akan Membawa Persembahanmu Untuk Nyiratu Dan setelah Ini Nyiratu Akan memberikan Apapun Yang kamu inginkan Terima kasih Atas persembahanmu Ucapnya Tanpa menoleh Dan berhenti Begitu saja Aku merasa Heran Aku kepinggungan Melihat wanita itu Berjalan mengambil Keretanya Tanpa membawa Apapun Dia tidak Membawa Sesuatu Di tangannya Apa yang telah Aku berikan Dia tidak Membawa Apapun Dia tidak Mengambil Apapun Apa Aku salah Dengar Aku hanya Bisa Mengerutkan Keningku Dan menggaruh Kepalaku Yang tidak Terasa Gatal Sama Sekali Aku kembali Terdiam Mencoba Mencerna Semua Ucapannya Tapi Aku tersentak Seketika aku terbangun Dari lamunan Ketika mendengar Suara istriku Narti menjerit Kesakitan Dari dalam rumah Aku tersentak Dan terburu-buru Memasuki rumah Dengan langkah cepat Istriku Istriku berteriak Sangat Kencang Aku kembali Terdiam Ketika Membuka Pintu Kamar Alangkah Terkejutnya Aku Mataku Terbelalak Melihat Ke arah istriku Yang sudah Bersimba Darah Pemandangan Ini Sangat Mengerikan Bagiku Hanya Darah Yang terlihat Di sekitar istriku Darahnya Sangat Banyak Dan Mengalir Deras Membasai Kasurku Narti Masih Berteriak Kesakitan Tangannya Memegang Perutnya Yang sudah Membesar Aku Melihat Ada Seseorang Yang Sedang Duduk Di Adepan Istriku Dia Membelakang Ngeku Siapa Itu Tanyaku Dalam Hati Dengan Langkah Perlahan Aku Mendekat Ke arah Istriku Yang Masih Mengerang Kesakitan Aku Melihat Dari Balik Punggung Wanita Itu Aku Ingin Mencari Tahu Apa Yang Sedang Dia Lakukan Disana Aku Melihat Kedua Tangannya Masuk Kedalam Kemaluan Istriku Dan Tangannya Terlihat Seperti Sedang Menarik Sesuatu Ketika Dia Berhasil Menariknya Tanganku Menutup Mulutku Yang Menganga Mataku Membelalak Melihat Hal Itu Aku Melihat Dia Menarik Kepala Bayiku Yang Masih Bungil Itu Hanya Kepala Yang Ada Di Tangannya Kepala Yang Terpisah Dari Badannya Kakiku Lemas Tidak Berdaya Membuat Badanku Jatuh Terduduk Di Lantai Istriku Masih Menjerit Dengan Hebat Ketika Pingsan Ya Dia Kembali Masuk Dan Juga Menarik Paksa Sisa Sisa Janin Dalam Perutnya Wanita Itu Kemudian Menoleh Ke arahku Yang Terduduk Di Lantai Aku Kembali Tersentah Ketika Wanita Itu Menoleh Ke arahku Di Dia Aku Mengenalnya Wanita Itu Dia Dia Wanita Wanita Kereta Kencana Itu Aku Terdiam Melihat Bibirnya Yang Tersenyum Lebar Dengan Darah Yang Menghiasi Tangan Serta Wajahnya Dia Tertawa Terbabah Ke arahku Akanku Berikan Persembahanmu Kepadanya Ratu Ucapnya Dengan Suara Lantang Suara Tawa Itu Masih Bergema Terdengar Dengan Jelas Tapi Wanita Itu Sudah Hilang Wanita Itu Sudah Tidak Ada Dan Potongan Janin Juga Tidak Ada Kemana Tanyaku Dalam Hati Aku Segera Berdiri Menghabiri Istriku Yang Sudah Terdiam Geningnya Basah Dengan Keringat Wajahnya Terlihat Amat Kesakitan Dan Tercium Bau Amis Menusuk Hidungku Membuatku Segera Berlari Keluar Rumah Aku Memutahkan Semua Isi Perut Dan Mengetuk Pintu Rumah Tetangga Dekatku Dan Membawanya Ke rumah Untuk Menolong Narti Tetanggaku Segera Datang Dan Melihat Kondisi Narti Yang Sudah Berkelimangan Darah Di Kamar Dia Kukuran Toh Ucap Tetanggaku Menatapku Yang Sedang Berdiri Di Abang Pintu Dengan Wajah Sedih Aku Mengerti Sekarang Wanita Itu Telah Mengambil Janin Yang Ada Di Dalam Kandungan Istriku Sebagai Persembahan Untuk Ratu Bukan Bukan Persembahan Melainkan Tumbal Aku Mengelai Nafas Berat Mataku Kembali Melihat Istriku Yang Masih Merhenti Kesakitan Dengan Tangan Memegang Berutnya Aku Pun Keluar Dari Kamar Untuk Menenangkan Diri Terdengar Suara Pintu Kamar Terbuka Tetanggaku Keluar Dari Kamar Dan Memberikan Sesuatu Yang Terbukus Kain Putih Kepadaku Harus Dikuburkan Sekarang Ucapnya Dengan Terburu Aku Kemudian Menggali Tanah Untuk Mengubur Janin Itu Ya Sebelum Masuk Kelihang Lahat Aku Memuka Kain Yang Memugus Aku Penasaran Dengan Jaset Yang Akan Aku Kuburkan Pasalnya Aku Melihat Utusan Nyai Menarik Paksa Dan Menjabik Tubuh Janin Ini Tapi Kenapa Sekarang Jaset Masih Ada Kulihat Jaset Yang Berada Di Lenganku Sudah Berbentuk Dengan Sempurna Mungkin Karena Narti Sedang Mengandung Enam Bulan Bayi Itu Sangat Kecil Sekali Berada Di Tanganku Saat Ini Warnanya Warna Merah Aku Bisa Melihatnya Dengan Jelas Walaupun Kecil Tapi Bentuknya Sudah Sempurna Layaknya Seorang Bayi Tidak Terasa Air Mataku Membasai Bola Mataku Membuatku Tidak Bisa Melihat Dengan Jelas Aku Mengeburkan Janin Itu Di Belakang Rumah Di Bawah Poon Pisang Dua Hari Setelah Aku Menemani Sang Istri Yang Sedang Berduka Aku Kembali Membuka Warumi Ayam Dia Ingin Beraktifitas Kembali Meredakan Rasa Sedihnya Dan Sesamanya Di Warumi Ayam Dia Terkejut Karena Sudah Banyak Sekali Orang Yang Berdiri Berkerumun Di Depan Warumi Dengan Wajah Sedikit Panik Aku Mendekati Mereka Secara Perlahan Dan Menanyakan Alasan Mereka Berkumpul Ternyata Mereka Berkumpul Karena Sedang Menunggu Kuma Buka Warumi Mereka Sudah Tidak Sabar Ingin Menikmati Mie Ayam Buatanku Hari Itu Semua Deganganku Habis Sangat Cepat Sekali Hanya Dalam Waktu Dua Jam Semua Deganganku Habis Terjual Membuatku Mendapatkan Banyak Bundi Bundi Uang Rupiah Nah Jalan Satu Tahun Kemudian Narti Kembali Mengandung Ini Adalah Bayi Kedua Yang Ada Di Dalam Perut Narti Sangat Hati-hati Sekali Dengan Kehamilannya Saat Ini Dia Tidak Mau Peristiwa Lampau Terulang Kembali Pada Usia Kehamilannya Memasuki 5 Bulan Saat Itu Narti Sedang Berjalan Di Depan Rumahnya Tiba-tiba Saja Ada Sepeda Melaju Saat Kencang Ke Arahnya Narti Yang Melihat Sepeda Itu Berjalan Sangat Cepat Menuju Ke Arahnya Seketika Badannya Diam Terpaku Tidak Bisa Bergerak Sedikit Pun Mata Narti Membelalak Melihat Sepeda Yang Sudah Sangat Dekat Dan Sepeda Itu Menabraknya Membuat Narti Tersungkur Di Tanah Dara Kembali Membasahi Baju Yang Dikenakan Narti Hanya Bisa Menangis Melihat Dara Keluar Dengan Sangat Banyaknya Para Tetangga Yang Mendengar Narti Mencerit Histeris Diiringi Suara Tangisan Segera Keluar Rumah Dan Menghampiri Narti Semua Orang Segera Membantu Narti Masuk Kedalam Rumah Dan Menemani Narti Mengeluarkan Janin Yang Sudah Berkembang Keluar Dari Dalam Tubuh Dengan Ceritan Yang Sangat Menyayat Hati Kehamilan Yang Kedua Kembali Keluar Dengan Keadaan Yang Tidak Pernyawa Narti Kembali Bersedih Narti Menyalahkan Dirinya Sendiri Atas Kematian Sang Buah Hati Aku Yang Mendengar Kabar Duka Segera Berlari Pulang Ke Rumah Dan Menenangkan Narti Istriku Narti Hanya Bisa Menangis Ketika Melihat Sang Suami Pulang Empat Bulan Setelah Kekukuran Untuk Kedua Kalinya Narti Kembali Mendapatkan Kabar Gembira Narti Kembali Berbadan Dua Kali Ini Dia Merahasiakan Kabar Bahagia Itu Dari Siapapun Dia Sama Sekali Tidak Pernah Keluar Rumah Ketika Kehamilannya Yang Ketiga Narti Sudah Pindah Rumah Ia Pindah Ke Rumah Yang Lebih Besar Dari Sebelumnya Karena Setelah Kekukuran Aku Mendapatkan Rezeki Yang Sangat Perlimpah Ruah Melihat Narti Yang Masih Larut Dalam Kesedihan Aku Pun Menghibur Narti Dengan Menuruti Segala Keinginan Yang Narti Inginkan Agar Dia Melupakan Kesedihannya Narti Meminta Rumah Yang Besar Kendaraan Perhiasan Dan Lain Lain Aku Menuruti Segala Keinginan Istriku Itu Agar Narti Melupakan Kesedihannya Dan Kini Dia Kembali Diberikan Kepercayaan Narti Hamil Untuk Yang Ketiga Kalinya Sementara Aku Masih Sibuk Dengan Warung Mie Ayam Ku Saat Ini Aku Sudah Memiliki Tiga Cabang Warung Mie Ayam Dan Ketiga Tempat Jualanku Selalu Ramai Oleh Pembeli Semua Warung Mie Ayam Ku Jauh Dari Kata Sepi Sedangkan Pedagang Yang Lainnya Yang Berjualan Di Sekitar Warung Mie Ayam Ku Sangat Sepi Akan Membeli Jika Aku Merasa Tersaingi Oleh Warung Atau Toko Yang Ada Di Sekitarku Aku Tidak Sagan Untuk Melembarkan Bunga Melati Yang Sudah Kurendam Kesemua Warung Yang Menjadi Sainganku Itu Alhasil Warung Yang Dilembarkan Bunga Melati Akan Sepi Gulung Bahkan Ada Yang Sampai Menjual Tokonya Jahat Sekali Bukan Itulah Manusia Jika Hati Sudah Rusak Maka Mata Menjadi Gelap Astagfirullah Gamilan Yang Dia Sembunyikan Kali Ini Hanya Pertahan 12 Minggu Saja Janin Itu Keluar Ketika Narti Sedang Buang Air Besar Dengan Santainya Narti Berjalan Ke Toilet Karena Perutnya Merasa Mules Tanpa Dia Sadari Rasa Mules Yang Ia Rasakan Bukanlah Karena Ingin Buang Air Besar Melainkan Keluarga Janin Yang Berada Di Dalam Kandungannya Selesai Buang Air Besar Narti Langsung Menyiram Tanpa Melihatnya Terlebih dahulu Membuat Sang Janin Tersiram Hingga Tidak Berbekas Narti Baru Menyadarinya Setelah Merasakan Pasah Di Area Kemaluannya Setelah Memeriksa Dan Juga Terdapat Banyak Darah Yang Sengar Disitu Barulah Dia Tersadar Bahwa Janin Yang Sudah Hilang Kekukurannya Kali Ini Tanpa Rasa Sakit Mungkin Karena Janin Belum Besar Setelah Kekukuran Yang Tidak Menimbulkan Rasa Sakit Itu Aku Kembali Memberikan Kabar Bahagia Karena Aku Mendapatkan Rezeki Yang Perlima Lagi Merasa Curiga Akhirnya Narti Bertanya Kepadaku Sebenarnya Mas Itu Dapat Uang Dari Mana Tanya Narti Dengan Wajah Lemas Karena Masih Mengeluarkan Darah Yang Namanya Suka Rezeki Dek Datangnya Dari Mana Aja Jawabku Tanpa Melihat Wajah Sang Istri Dan Sibuk Menghitung Uang Yang Sangat Banyak Itu Mas Petak Narti Yang Merasa Kesal Melihat Tingkahku Aku Terkejut Mendengar Narti Memanggilku Dengan Nade Yang Sang Tinggi Aku Mengangkat Kepalaku Sekali Gandingnya Penuh Dengan Keringat Sedangkan Bajunya Yang Putih Sudah Berubah Menjadi Merah Aku Terkejut Ketika Melihat Pemandangan Tersebut Loh Kamu Kenapa Dik Tanya Aku Sedikit Isteris Aku Keguguran Lagi Mas Jawabnya Dengan Suara Lemas Apa Yang Sebenarnya Terjadi Mas Tanya Arti Dengan Wajah Yang Sang Sedih Aku Pun Terdiam Setiap Aku Hamil Aku Selalu Keguguran Dan Setelahnya Pasti Aku Benar Benar Seperti Ini Tapi Setelah Itu Kamu Mendapatkan Rezeki Yang Melimpah Itu Dari Mana Mas Tolong Jawab Yang Jujur Tanya Narti Sambil Melangis Pilu Aku Ya Aku Ucapku Dengan Wajah Tertunduk Tanpa Bisa Melanjutkan Kata Kataku Kenapa Mas Kenapa Apa Yang Sebenarnya Terjadi Tanya Narti Apa Ada hubungannya Itu Tanya Narti Dengan Emosi Dan Menuju Kebang Melati Yang Disimpan Di Pocokan Kamarnya Aku Masih Terdiam Aku Meraih Tangan Narti Dan Mencium Ya Kamu Bilang Kebang Itu Hanya Untuk Penglaris Mas Tidak Ada Tumbal Tapi Tapi Kenapa Aku Selalu Kekukuran Terus Ucap Narti Dengan Perlinang Air Mata Sampai Terdengar Suara Isak Tangis Aku Mengandung Anakmu Mas Anakmu Kenapa Kamu Sampai Setengah Itu Kepadaku Ucap Narti Sambil Memukul Badanku Aku Hanya Bisa Terdiam Dan Pasrah Ketika Aku Dipukul Oleh Istriku Tolong Tinggalkan Aku Mas Aku Mau Menenangkan Diri Dulu Ucap Narti Yang Tidur Membelakang Narti Melepaskan Genggaman Tanganku Dan Membelakang Narti Hanya Bisa Terdiam Dan Pergi Meninggalkan Istriku Yang Masih Bersedih Di Luar Kamar Aku Terdiam Terduduk Di Sebelah Pintu Kamar Aku Terduduk Termenung Teringat Wajah Kebahagiaan Ketika Mengetahui Istriku Hamil Untuk Pertama Kalinya Aku Menangis Menyadari Bahwa Tiga Anakku Sudah Menjadi Tumbal Untuk Kekayaan Yang Kudapatkan Aku Terhanyut Dalam Kesedihanku Di Dalam Tangisku Tiba-tiba Aku Mendengar Sesuatu Suaranya Samar Suaranya Terdengar Jauh Aku Terdiam Dan Menghentikan Tangisanku Aku Berusaha Mendengarkan Dengan Seksama Suara Yang Aku Dengar Hening Tapi Aku Mendengar Suara Bayi Yang Sedang Menangis Aku Berdiri Aku Mendengarkan Asal Dari Suara Tersebut Bayi Apa Suaranya Jauh Tapi Seperti Dekat Aku Menemelkan Telingaku Kedahun Pintu Aku Mendengar Suara Bayi Itu Berasal Dari Dalam Kamar Aku Terdiam Dan Merasa Aneh Aku Kembali Mendengarkan Telingaku Kedahun Pintu Dan Aku Mendengar Jelas Suara Bayi Yang Sedang Menangis Di Dalam Kamar Aku Segera Membuka Pintu Kamar Dan Melihat Kedalam Kamar Kosong Tidak Ada Siapa-siapa Di Dalam Narti Kemana Tanyaku Lirih Aku Masuk Dalam Kamar Dan Mencari Narti Aku Melihat Narti Keluar Dari Kamar Mandi Dan Melihatku Dengan Pandangan Sinis Aku Kembali Menutup Pintu Ketika Pintu Ditutup Aku Mendengar Kembali Suara Bayi Itu Membuatku Mematung Dan Kembali Mendengarkan Suara Semakin Lama Semakin Jelas Aku Kembali Membuka Pintu Kamar Itu Aku Melihat Istriku Sedang Merebangkan Badannya Di Atas Kasur Membuatku Sedikit Tenang Wah Syukurlah Hanya Halusinasi Ucapku Dengan Mengelai Nafas Lega Aku Ingin Menutup Pintu Ketika Suara Itu Kembali Terdengar Aku Mencari Di Setiap Sudut Kamar Tidak Ada Siapa Siapa Tidak Ada Apa Apa Juga Kemudian Terlihat Sepintas Ada Sesuatu Bergerak Dari Dalam Selimut Apa Berjalan Perlahan Mengampiri Istriku Yang Sedang Tertidur Di Atas Kasur Selimut Di Samping Istriku Masih Bergerak Dengan Perlahan Tanganku Meraih Selimut Itu Dan Membukanya Alangkah Kagetnya Aku Melihat Ada Seorang Bayi Yang Sedang Tertidur Tanpa Mengenangkan Apapun Badan Bayi Tersebut Perlumuran Darah Segar Dan Bergetar Di Sebelahnya Terdapat Kumpalan Yang Diselimuti Darah Yang Terlihat Menggeliat Aku Terpaku Kaget Melihat Pemandangan Yang Sangat Mengarikan Itu Bayi Itu Semakin Menangis Kencang Ketika Aku Melihatnya Suara Tangisannya Terdengar Bersamaan Seperti Ada Tiga Bayi Yang Sedang Menangis Membuatku Menutup Telinga Tiba Tiba Bayi Itu Membuka Matanya Dan Terlihat Marah Kepadaku Aku Yang Kaget Pun Terjatuh Dan Membentur Meja Di Samping Rajang Membuat Kepalaku Berdarah Bayi Tersebut Kini Sudah Berada Di Atas Badan Istriku Semua Memandang Ke Arahku Satu Bayi Dan Dua Kumpalan Menjijikan Bayi Itu Merangkak Dan Kumpalan Itu Juga Bergerak Seperti Air Yang Mengalir Napasku Menjadi Sesak Karena Melihat Hal Itu Aku Mundur Perlahan Mengikuti Gerakan Bayi Yang Medekat Ke Arahku Hingga Aku Terpojok Di Dinding Kamar Tanganku Menyentuh Bunga Melati Yang Berada Di Samping Aku Melihat Ke Arah Bunga Melati Itu Dan Kembali Melihat Bayi Dan Dua Kumpalan Yang Semakin Mendekat Ke Arahku Sudah Dekat Mereka Sudah Dekat Aku Membelala Ketakutan Membuatku Mengambil Bunga Melati Tersebut Dan Melemparkannya Ke Bayi Itu Kemudian Aku Menutup Mata Seketika Semua Kembali Tenang Aku Membuka Matanya Dan Melihat Di Depanku Sudah Tidak Ada Apapun Kosong Bahkan Sejak Darah Dari Bayi Tersebut Juga Tidak Ada Semua Yang Dilihat Seperti Halusinasi Tapi Terlihat Nyata Olehku Akhirnya Aku Pernapas Legah Dan Mengelus Dada Narti Terheran Melihat Aku Duduk Di Pocokan Kamar Dengan Keringat Yang Membasahi Bajuku Dia Kemudian Berjalan Menghampir Iku Maafkan Aku Ucapku Dengan Air Mata Mengalir Membasahi Pipi Aku Tidak Tahu Jika Nyai Ratu Akan Meminta Tubal Dari Darah Daging Ku Sendiri Ucapku Sambil Terisak Aku Kemudian Mengetahuinya Ketika Ada Wanita Cantik Mendatangi Rumah Kita Setelah Wanita Itu Keluar Menyesal Maafkan Aku Ucapku Masih Terisak Di Dalam Belukan Istriku Narti Hanya Bisa Menenangkanku Yang Histeris Menangis Dia Berusaha Untuk Melampangkan Dada Dan Mengikhlaskan Bayinya Yang Sudah Tiada Sudah Enam Kali Narti Keguguran Dalam Kurun Waktu Lima Tahun Terakhir Kali Istriku Keguguran Aku Membawanya Ke Rumah Sakit Karena Janin Yang Berusia Empat Bulan Tersebut Tidak Keluar Padahal Darah Mengalir Sangat Deras Sedangkan Narti Sudah Tidak Sadarkan Diri Dengan Berat Hati Dokter Melakukan Prosedur Operasi Untuk Menyelamatkan Nyawa Narti Dan Mengeluarkan Janin Yang Sudah Tidak Bernyawa Lagi Dokter Juga Melakukan Tindakan Lain Untuk Menyelamatkan Narti Setelah Operasi Selesai Dokter Menjelaskan Kepada Aku Bahwa Rahim Sang Istri Tidak Dapat Tertolong Lagi Dan Harus Diangkat Untuk Menyelamatkan Istri Aku Hanya Menangis Mendengar Hal Itu Narti Hanya Terdiam Mendengar Penjelasanku Matanya Kosong Dia Jatuh Kedalam Curang Kesedihan Satu Minggu Setelah Rahim Narti Diangkat Oleh Dokter Aku Sedang Tertidur Bersama Narti Dan Nyai Ratu Hadir Dalam Mimpi Nyai Ratu Menanyakan Prial Persembahan Berikutnya Seolah Dia Mengetahui Kondisi Narti Yang Sudah Tidak Bisa Kembali Hamil Aku Hanya Bisa Terdiam Mendengar Pertanyaannya Nyai Pun Memberiku Waktu Satu Tahun Untuk Mempersiapkan Persembahan Berikutnya Untuknya Jika Aku Tidak Bisa Menyiapkannya Maka Nyawakulah Yang Akan Menjadi Gantinya Sore Itu Aku Sedang Duduk Bersantai Di Atas Kursi Nyamanku Aku Bersantai Melihat Televisi Dan Menikmati Kopi Yang Dibiarkan Oleh Mia Yaitu Tiba-tiba Aku Mencium Wangi Bunga Melati Wanginya Sangat Memabukan Dan Sangat Bekat Kualihkan Pandanganku Mencari Sumbernya Aku Mencari Di Sekelilingku Tidak Ada Apa-apa Kemudian Aku Memalingkan Wajah Melihat Ke Arah Belakang Aku Tertegun Melihat Wanita Cantik Yang Beran Datang Ke Rumahku Yang Lama Dia Wanita Yang Sama Yang Pernah Datang Menggunakan Kereta Kencana Yang Sangat Indah Wanita Itu Sudah Berdiri Tepat Di Belakangku Aku Kemudian Berdiri Dan Membungkuk Di Harapannya Warto Sudah Saatnya Mana Persembahanmu Untuk Nyai Ratu Begit Telah Tanya Wanita Itu Aku Terdiam Aku Bingung Dengan Pertanyaan Wanita Itu Sudah Aku Persiapkannya Silahkan Jika Ingin Mengambilnya Ucapku Memberitahunya Dan Melanjutkan Ucapku Memberitahunya Dan Menunjukkan Kamar Mia Dengan Ibu Jariku Wanita Itu Mengikuti Arahku Arah Jariku Dia Seperti Mendengus Ataupun Mengedus Ngendus Sesuatu Kemudian Wajahnya Berubah Wajahnya Yang Jatik Berubah Menyeramkan Membuat Semua Bulu Kutukku Benar-benar Berdiri Wanita Itu Terlihat Marah Dan Dia Menjadi Semakin Tinggi Dan Besar Membuatku Sangat Ketakutan Melihat Hal Itu Mana Aku Tidak Mencium Persembahanmu Untuk Nyairatu Jawab Jawab Wanita Dengan Dengan Yang Tinggi Dan Juga Menggema Mia Ada Di Kamar Nyi Silahkan Jika Mau Mengambilnya Ucapku Dengan Suara Bergetar Ketakutan Apa Maksudmu Tanya Wanita Itu Mia Adik Istriku Tengah Mengandung Anakku Silahkan Jika Ingin Mengambilnya Mata Wanita Itu Melotot Sangat Lembar Ke Arahku Wajahnya Sangat Merakutkan Tiba Tiba Suasana Dan Juga Aura Ruangan Ini Menjadi Menjekam Aku Bisa Merasakan Amarah Yang Terpancar Darinya Dia Bukan Istrimu Aku Hanya Bisa Mengambil Persembahan Untuk Nyairatu Dari Janin Yang Dikandung Oleh Istrimu Sendiri Ucap Wanita Itu Dengan Dada Tinggi Yang Benuk Amarah Kau Akan Rasakan Kemurkaan Nyairatu Ucapnya Kemudian Menghilang Begitu Saja Badanku Kementar Mendengar Kata Kata Terakhirnya Wanita Itu Menghilang Aku Jatuh Terduduk Ketakutan Aku Segera Berlari Masuk Kedalam Kamar Mencari Istriku Aku Berbicara Kepada Istriku Atau Meminta Isin Menikahi Mia Nartipun Terdiam Dan Matanya Menatap Tajam Ke Marah Menjelaskan Semua Perbuatan Bejahatku Kepada Mia Nartip Menangis Dia Marah Dan Memukul Liku Ketika Mengetahui Perbuatan Yang Aku Lakukan Terhadap Adik Kesayangannya Aku Memaksa Mia Untuk Melayaniku Berkali-kali Hingga Membuat Mia Hamil Nartip Pergi Dan Masuk Ke Kamar Mia Nartip Menanyakan Kebenaran Dari Semua Ucapanku Mia Pun Hanya Menangis Berat Hati Mengizinkanku Untuk Menikahi Adiknya Sedangkan Mia Tidak Ingin Menikah Denganku Mia Akan Memberikan Bayi Yang Di Kandungannya Itu Kepada Nartip Untuk Dirawat Tapi Mia Tidak Mau Menikah Denganku Aku Berbicara Kepada Nartip Aku Menjelaskan Segala Resiko Yang Akanku Terima Jika Aku Tidak Menikahi Si Mia Ini Dengan Segera Nartip Berdiam Mendengar Aku Akan Mati Jika Janin Di Dalam Perut Mia Tidak Di Persembahkan Untuk Nyai Ratu Nartip Mengangkat Kepalanya Mendengar Hal Itu Aku Akan Menjaga Bayi Itu Ucap Nartip Penuh Dengan Emosi Aku Tersentak Mendengar Jawabannya Ia Mendengar Jawaban Si Nartip Yang Seperti Itu Aku Merayu Nartip Hingga Memohon Bersimpuh Di Hadapan Nartip Untuk Memujuk Mia Nartip Sangat Marah Dia Memukul Aku Dan Mendorongku Hingga Keluar Dari Kamar Setelah Itu Nartip Mengunci Kudu Dari Dalam Aku Memukul Daun Pintu Dengan Kerasnya Aku Terisak Menangis Memohon Nartip Untuk Menyelamatkan Hidupku Tiba-tiba Terdengar Suara Sepatu Kuda Aku Terdiam Sejenak Dan Benar-benar Suaranya Semakin Jelas Badanku Kementar Mendengar Suara Itu Tercium Aroma Melati Dan Benar-benar Sangat Menusuk Hidungku Aku Ketakutan Dan Melihat Sekelilingku Aku Berlari Berusaha Menghindar Aku Yang Panik Menabrak Buffett Dan Sangat Kencang Sekali Napasku Terasa Sakit Dan Juga Sesak Badanku Sepertinya Rontok Semua Sendi Terasa Lemas Dan Tertarik Mulutku Berteriak Sangat Kencang Melupakan Rasa Sakit Yang Tidak Terkira Hingga Bibirku Terbuka Lebar Seolah Olah Robek Menjadi Dua Karena Teriakanku Yang Sangat Kuat Dengan Sangat Cepat Rasa Sakit Itu Dirasakan Olehku Hingga Melihat Siapa Orang Yang Menarik Badanku Hingga Merasakan Rasa Sakit Yang Amat Luar Biasa Aku Terdiam Sesaat Aku Melihat Seorang Wanita Cantik Mengenakan Baju Kemben Berwarna Merah Dengan Wajah Yang Datar Menarik Tanpa Pandang Bulu Aku Melihat Wanita Itu Kurus Ramping Mana Mungkin Wanita Itu Mampu Menarik Badanku Hingga Terjatuh Ke Lantai Aku Kembali Melihat Ke Arah Depan Aku Kembali Terdiam Aku Kaget Ketika Melihat Sosok Yang Ada Di Depanku Wanita Itu Masih Menyeret Badanku Tanpa Henti Dan Aku Masih Bingung Melihat Kedepan Aku Masih Belum Menyadari Apa Yang Sebenarnya Terjadi Kepada Aku Masih Berusaha Menyakinkan Diriku Sendiri Aku Mengangkat Tanganku Berusaha Untuk Mengusap Kedua Mataku Tapi Apa Yang Terjadi Aku Tidak Bisa Menyentuh Mataku Aku Melihat Ke Arah Tanganku Aku Terberanjat Mataku Melotot Ketika Aku Melihat Kedua Tanganku Tembus Aku Melihat Kedua Tanganku Seperti Hologram Aku Kembali Melihat Ke Arah Depan Melihat Sesosok Tubuh Yang Terletak Di Atas Kursi Dengan Wajah Menatap Ke Arah Aku Itu Adalah Wajahku Sendiri Menyeret Tubuhku Berhenti Dan Tertawa Mendengar Pertanyaanku Kamu Sudah Mati Kamu Tidak Bisa Memberikan Persembahan Kepada Nyai Sebagai Gantinya Nyawamulah Sendiri Yang Diampil Oleh Nyai Ratu Ucap Wanita Itu Masih Tertawa Dan Kembali Menyeret Aku Memperontak Aku Berusaha Untuk Berdiri Melepaskan Diriku Tapi Hal Itu Sia Sia Wanita Itu Jauh Lebih Kuat Dariku Sekuat Apapun Aku Merontak Aku Tidak Akan Dilempaskan Olehnya Wanita Itu Pun Terus Menyeret Ku Dan Memasukkanku Ke Dalam Kereta Gencana Dan Pergi Aku Melihat Narti Menangis Di Sebelahku Di Sebelah Jasadku Yang Sedang Terduduk Di Sofa Sedangkan Aku Sudah Tidak Bisa Melakukan Apapun Aku Hanya Terduduk Lemas Di Bawah Kereta Gencana Meratapi Akhir Kisahku Sedangkan Mia Melahirkan Anakku Mia Memberikannya Kepada Narti Untuk Dibesarkan Dengan Penuh Kasih Sayang Semua Harta Yang Dimiliki Narti Secara Perlahan Habis Terjual Dia Sudah Tidak Memiliki Harta Sama Sekali Narti Bahagia Memiliki Bayi Mungil Harta Yang Sangat Berharga Untuknya Dibandingkan Apapun Itu Hingga Saat Ini Mia Masih Hidup Berdampingan Dengan Kakak Narti Dan Kepernak Nya Di Rumah Kontrakan Yang Sempit Tapi Kebahagiaan Menyertai Kehidupan Mereka Semua Harta Yang Melimpah Rumah Yang Besar Dan Kendaraan Mewah Tidak Membuat Hidup Narti Itu Bahagia Inilah Kebahagiaan Yang Sebenarnya Semoga Ada Hikmah Yang Bisa Kita Petik Dari Kisah Narti Ini Menonton Video Ini Dan Juga Semoga Kalian Terhibur Semoga Kalian Sangat Menyukai Cerita Ini Karena Sudah Menyumbang Cerita Ini Dari Awal Sampai Akhir Semoga Kalian Juga Mendapatkan Banyak Pembelajaran Juga Yang Terkandung Di Dalam Yang Baik Kalian Ambil Yang Buruk Kita Buang Jauh Jauh Dan Jadikan Itu Sebagai Pembelajaran Untuk Kita Semua Agar Kita Menjadi Manusia Yang Jauh Lebih Baik Terima Kasih Teman Teman Yang Sudah Menyemang Video Dan Cerita Kali Ini Jangan Lupa Untuk Kalian Tetap Terus Like Comment Dan Share Serta Subscribe Untuk Kalian Yang Belum Dengan Cara Itu Kalian Membantu Channel Ini Menjadi Seperti Sekarang Ini Dan Juga Menjadi Lebih Baik Kedepannya Sekian Terima Kasih Kurang Lebih Memaah Video Ini Seakhir Sampai Jumpa Di Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh